Bersambung Bukan kemerdekaan Indonesia ini, Bupati Konawe Utara menyerahkan Surat Keputusan atau SK kepada ratusan calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk masa pengangkatan tahun 2021. Bupati Ruksamin menyebutkan hari proklamasi merupakan momentum bagi pemerintah untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, khususnya warga Konawe Utara. Hari ini di hari yang sangat berbahagia, di hari yang di saat kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan pemerintah ke-77, negara hadir memberikan SK kepada mereka, baik yang CPNS maupun yang P3K. Selamat, semoga apa yang hari ini kita berikan itu adalah bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan dengan cara mewakili negara, memberikan pengabdian, memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, khusus di Kabupaten Konawe Utara. Dalam peringatan hari kemerdekaan ke-77 ini, surat keputusan yang diberikan, kami juga CPNS tahun 2021, hari ini betul-betul hari yang bersejarah, yang kami tunggu-tunggu SK 80% kami telah dibagikan sama Bupati. Terima kasih banyak kepada Bupati Konawe Utara, mohon bimbingannya untuk kami, para CPNS baru, agar bisa bergabung dan sama-sama membangun Konawe Utara. Dalam peringatan hari kemerdekaan ke-77 ini, surat keputusan yang diberikan untuk formasi CPNS sebanyak 190 orang dan untuk formasi guru sekolah dasar P3K sebanyak 154 orang. Di saat yang sama, Bupati Konut juga memberikan penghargaan lencana karya satya kepada ASN Masa Bakti 10, 20, dan 30 tahun, serta penghargaan kepada tiga desa terbaik dalam percepatan penanganan stunting. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.